Welcome to Hudson, bersama gue, Petri Akhirnya Free Fire Master League Season 4 semakin mendekati Minggu Final Kemarin baru saja menyelesaikan hari ke-9 dan ke-10 nya Memasuki Minggu ke-5, persaingan antara tim divisi 1 semakin sengit Karena Final FML semakin dekat Di hari ke-9, Evo's Divine menunjukkan permainan yang konsisten Dan mendapatkan buyah di round ke-6 Mereka berhasil mengantongi 71 poin lalu merajai klasemen grup B Dengan perolehan ini, Evo semakin kuat berada di pucuk klasemen diikuti oleh Onyx Olympus Nah, di sisi lainnya, Onyx Olympus yang berhasil mengamankan 1 buyah pada round ke-3 Hanya terpau tipis pada klasemen grup B Kalau di grup C, Island of God yang berhasil buyah di round ke-2 Langsung naik dan berhasil berada di posisi pertama Dengan menggeser King Seasport yang kini berada di posisi ke-2 Gak cuma itu aja, di hari ke-9 ini, RRQ Hades berhasil menjadi tim Predator Pelagalot dan kawan-kawan, buyah di round pertama dan mengumpulkan hingga perolehan total 33 kills Next, di hari ke-10 Sang tim Naga Api makin menunjukkan taringnya Mereka mendapatkan 2 buyah di hari tersebut, yaitu pada round ke-2 dan ke-6 Seperti istilahnya, percaya proses oleh Deadly dan kawan-kawan akhirnya membuahkan hasil Bahkan Aura Ignite kembali menjadi tim Predator untuk hari ke-10 ini Namun, walaupun Aura bermain baik, sepertinya harapan untuk mendapatkan slot grand final dari FML hampir mustahil Karena masih ada saudara e-sport dan bona fide yang nyaman berada di puncak klasemen grup A Di grup B, Evos dan Onyx justru semakin memperkuat posisinya di klasemen grup Bahkan, setelah hari ke-10 berakhir, mereka adalah 2 tim pertama yang mengunci slot grand final di FVM 2021 Fall Karena tidak ada lagi tim dari grup B yang dapat mengejar poin mereka Meskipun masih ada 1 match lagi di grup B Tentunya, permainan minggu selanjutnya merupakan kesempatan terakhir bagi para tim untuk mengumpulkan poin di FML Season 4 Untuk grup A dan grup C, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Selain itu, di Divisi 2, West Bandit, The Pillars, dan ECO e-sport masih berada di puncak Setelah saling menominasi pada minggu ke-5 Wah, tiap minggunya FML Season 4 semakin panas aja nih ya guys Gak terasa, minggu depan udah minggu terakhir guys Tiap tim harus tancap gas nih yang mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya Nah, menurut kalian, tim mana nih yang akan mendapatkan slot grand final FVM 2021 Fall? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar Oh iya, kalau kalian suka info terbaru tentang game dan e-sport lainnya Kalian bisa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com Karena ada banyak pembahasan, review game, film, dan tentunya e-sport Serta pastikan kalian sudah follow Instagram kita di at e-sport.id Subscribe dan klik tombol lonceng di bawah biar gak ketinggalan info terbaru dari kita Cukup sekian what's on kali ini bersama gue, Petri Bye-bye!